Intro Setelah bangsa Yahudi tercerebre dari tanah suci ini untuk kesikian kalinya Tanah suci ini pun jatuh dalam pemerintahan Islam Bagaimana bangsa Yahudi ini bisa kembali lagi ke tanah suci ini? Mari kita simak lebih jauh beberapa sejarah yang terjadi Intro Pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwa tanah suci ini jatuh ke tangan Umar bin Khattop pada tahun 637 Masehi Di bawah kemimpinan Umar bin Khattop, infrastruktur di Palestina diperbaiki dan dikembangkan Seperti pembangunan jalan, saluran irigasi dan pembangunan Masjid Al-Aqsa di kawasan Masjid Al-Aqsa Yerusalem Sebagai tempat ibadah Islam yang sangat penting Kemudian pada tahun 685 dibangun juga bangunan ikonik di kawasan Masjid Al-Aqsa yang disebut dengan Dome of the Rock atau Kubah Batu Bangunan ini dibangun bertujuan untuk memperingati kejadian penting dalam Islam yaitu Israq dan Mi'raj Israq adalah perjalanan malam Nabi Muhammad dari Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang ditempu hanya dalam waktu semalam Sementara Mi'raj adalah pengalaman Nabi Muhammad naik ke langit dari batu bijakan sebelum beliau naik ke langit berada di bangunan ini Setelah pendudukan Islam, banyak orang Palestina dan penduduk sekitarnya secara bertahap memeluk agama Islam Hal ini memperkuat identitas Muslim di wilayah tersebut Terlihat jelas bahwa dalam proses ini memberikan bentuk awal pada komposisi etnis dari agama dan terlihat di wilayah Palestina hingga saat ini Selama periode kekalifahan Islam, Palestina adalah tempat beribadah dan ziarah bagi umat Muslim, Kristen, dan Yahudi Palestina memiliki kondisi geografis yang strategis dan subur Sehingga wilayah ini memiliki ekonomi yang bergembang dengan pertanian yang sangat produktif Namun, ketenangan wilayah Palestina mulai terusik dengan adanya peristiwa yang dikenal dengan Perang Salib Perang Salib adalah serangkaian konflik militer yang berlangsung antara pasukan Eropa Kristen dan pihak-pihak Muslim Terutama di wilayah Timur Tengah dan sekitarnya termasuk wilayah Palestina dan Yerusalem Selama beberapa abad, tanah suci Kristen di Timur Tengah seperti Anatolia, Yerusalem, Edesa, dan Antioquia telah dikuasai oleh Muslim Pengaruh Muslim kian hari malah semakin besar dan bisa jadi sewaktu-waktu dapat mengancam wilayah Eropa Hal ini membuat kekaisaran Byzantium yang penganut agama Kristen mulai resah dan gelisah Pada akhir abad ke-11, Kaiser Byzantium yaitu Kaiser Alexios I meminta Paus Urban II dan para pemimpin gereja Eropa Mulai mendorong orang Kristen untuk mebebaskan tanah suci tersebut dari kekuasaan Muslim Diumbuskanlah isu-isu fitnah dan hoaks terbesar pada saat itu Bahwa Islam itu kejam, banyak penganut Kristen yang dibantai Dan propaganda agama lainnya juga digunakan untuk menggambarkan bahwa Muslim sebagai musuh dan Yahudi sebagai pengkhianat Paus Urban II juga menjanjikan pengampunan dosa bagi mereka yang berpartisipasi dalam Perang Salib ini sebagai bentuk pencucian jiwa mereka Perang Salib juga digambarkan sebagai sebuah perjuangan suci untuk membela dan merebut kembali tanah suci Terutama Yerusalem yang dianggap sebagai tempat suci dalam agama Kristen Perang Salib juga dianggap sebagai kesempatan untuk memperoleh tanah, wilayah, harta, dan beberapa keuntungan materi lainnya Hoaks ini pun berhasil dan akhirnya terkumpul banyak pasukan yang dikenal juga dengan tentara Salib Mereka pun bergerak ke timur tengah dengan tekad untuk mengambil kembali tanah suci dari penguasa Muslim Pada Perang Salib pertama, Yerusalem dapat ditaklukan oleh pasukan Salib pada tahun 1099 Dan berdirilah kerajaan Yerusalem yang diperintah oleh penguasa Kristen Sekitar 80 tahun kemudian, Yerusalem kembali jatuh ke tangan pasukan Muslim Dalam penyerangan militer yang dilakukan oleh pasukan Muslim pimpinan Salahuddin Al-Ayubi pada tahun 1187 Konflik ini pun terus berlanjut bro Dengan serangkaian penaklukan dan penyerbuan hingga tercatat telah terjadi 9 kali perang Dengan sedih berganti biaya yang menang antara Muslim dan Kristen Hingga akhirnya, Perang Salib ini pun berakhir Dan wilayah Palestina termasuk Mesir dapat dikuasai oleh Kesultanan Turki Sementara itu, kaum Yahudi yang tersebar di beberapa negara sekitar abad ke-19 Sering terjadi serangkaian kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum Yahudi di berbagai wilayah Eropa dan Timur Tengah Contohnya yang terjadi di Rusia, Polandia, dan negara Eropa Timur lainnya yang dikenal sebagai Pogrom Pogrom adalah serangan brutal terhadap komunitas Yahudi yang seringkali disponsori oleh pemerintah sendiri Pemerintah malah membiarkan kejadian ini dan merasa tidak perlu adanya campur tangan pemerintah Itu semua adalah spontanitas masa saja, katanya Kejadian ini pun menyebabkan banyak korban jiwa, serta perusahaan properti dan penindasan terhadap kaum Yahudi Bagaimana menurut kalian? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Yahudi selalu dimusuhi? Kalau ada yang berpendapat, silakan tulis pendapatnya di kolom komentar ya, bro Sementara itu, situasi di Eropa Barat masih bisa dikatakan lebih baik daripada Eropa Timur Namun, kaum Yahudi di Eropa Barat sering diisolasi dan dianggap sebagai kelompok yang asing dalam masyarakat di mana mereka tinggal Banyak negara di Eropa mulai mengidentifikasi diri mereka sendiri dalam konteks nasionalisme etnis Mulai berpikiran rasis dan seringkali mengabaikan hak dan identitas etnis kelompok yang minoritas Ya, seperti kaum Yahudi Hal inilah yang akhirnya mendorong tentang pemikiran bahwa kaum Yahudi perlu memiliki negara sendiri untuk melindungi hak dan identitas mereka Sekitar 1700 tahun lontang-lantung di negara orang Pada tahun 1891, kaum Yahudi mementuk gerakan Yunisme sebagai gerakan nasionalisme Yahudi Asuhan Theodor Essel Seorang wartawan Austria yang mempromosikan pemulihan dan pendirian kembali negara Yahudi Istilah Yunisme berasal dari kata Zion yang merupakan nama gunung di Yerusalem dan dianggap sebagai simbol untuk melambangkan tanah Israel Alasan Yunis dalam hal ini karena Yahudi merupakan kelompok etnis dan agama yang unik Dan mereka membutuhkan negara sendiri untuk mengatasi masalah antisemitisme yang meluas di Eropa pada saat itu Tapi bikin negara kan gak semudah itu bro Mau bikin negara itu kan harus ada tanah Dimana adanya tanah itu dan bagaimana cara bisa mendapatkannya Akhirnya diadakanlah Kongres pertama Mahjulis Yahudi pada 29 Agustus 1897 yang diadakan di Swiss Dan diadiri oleh perwakilan dari 17 negara Hasilnya adalah mereka sepakat untuk membangun sebuah negara untuk bangsa Yahudi di Yerusalem Oleh sebab itu Hesel pun menemui Sultan penguasa wilayah Palestina dari Kesultanan Turki yaitu Sultan Hamid II Pertemuan pertama Sultan Hamid II tidak bersedia menemui Hesel dan hanya memberikan pesan seperti ini Yerusalem adalah tanah kaum muslimin sejak halifah Umar yang menerima tanah itu dari Safronius Dan aku tidak ingin malu dan menanggung beban sejarah dengan menjual tanah suci yang telah diamanahkan Dan mengkhianati amanah dan kepercayaan umat Simpan saja harta mereka Sebab Usmani tidak akan bersembunyi di balik istana-istana yang dibuat dari uang musuh-musuh Islam Yahudi tidak menyerah begitu saja Pada tahun 1901, Theodor Hesel melakukan pertemuan dengan Sultan untuk yang kedua kalinya di Yildiz Beliz, Istanbul Kali ini Sultan Hamid II bersedia untuk bertemu dengan Hesel Dalam pertemuan tersebut, Hesel memaparkan gagasannya tentang pendirian negara Yahudi Dan mengajukan permintaan dukungan kepada Sultan Dengan memberikan penawaran yang sangat fantastis pada waktu itu Namun beliau menasihati Hesel dengan berkata seperti ini Jangan meneruskan proyek itu Aku tidak bisa memberikan tanah itu Tanah itu bukan milikku Tanah itu milik umat muslim yang telah berjihad dan menyiraminya dengan darah mereka Yahudi, simpan saja uang mereka Jika Khalifah Islam dimusnahkan pada suatu hari Maka mereka boleh mengambil tanah Palestina tanpa membayar harganya Akan tetapi, selama aku masih hidup Aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku Daripada tanah itu dihianati dan dipisahkan dari khilafah Islam Kami tidak akan memisahkan tubuh kami selagi kami masih hidup Mendapat jawaban itu, Hesel dan teman-temannya langsung keder Dan tidak pernah datang lagi ke Istanbul Namun mereka tidak menyerah Mereka pun mendekati musuh dari Ottoman Turki, yaitu Inggris Oleh Inggris, mereka pun mendapatkan tawaran tempat yaitu di Uganda Mereka tidak mau, katanya panas di situ Wow Pada tanggal 3 Juli 1904 Pak Theodore Hesel meninggal dunia Dan belum sempat melihat negaranya berhasil didirikan Pada tahun 1914 Pecahlah Perang Dunia Pertama Perang Dunia Pertama pecah sebagai hasil dari seranggaan peristiwa Dan ketegangan politik, militer, dan ekonomi Yang melibatkan sejumlah besar negara di seluruh dunia Kekaisaran Turki Usmania Juga ikut terlibat dalam Perang Dunia Pertama Dan berada pada pihak Blok Sentral Yang terdiri dari Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia Pada Perang Dunia Pertama Ada tiga kesalahan Inggris terkait asal mula konflik yang terjadi di tanah Palestina Inggris yang saat itu berkeinginan untuk memenangkan Perang Dunia Pertama Mulai memujuk orang Arab yang tidak sepaham dengan kekalifahan Turki Usmani Dengan perjanjian yang dikenal dengan The Promised Tundal Arab Perjanjian ini dilakukan dengan saling mengirim surat dan pernyataan rahasia Antara pihak Inggris yang ditulis oleh Sir Henry McMahon Seorang pejabat Britania Raya Kepada Sarif Hussein bin Ali Pimpinan suku Hassemite di Hijaz Yang sekarang adalah wilayah Mekah dan Madinah Janji ini diberikan kepada bangsa Arab Dengan harapan untuk memperoleh dukungan mereka dalam perang melawan Kesultanan Usmani Yang saat itu merupakan bagian dari Blok Sentral dalam Perang Dunia Pertama Inggris berjanji bahwa Britania Raya akan mendukung pembentukan negara Arab Yang independen setelah perang selesai Namun ternyata di lain pihak Inggris juga melakukan perjanjian dengan Perancis Yang dikenal dengan perjanjian Sykes-Picot Yang disepakati pada tahun 1916 Perjanjian ini akan membagi dua wilayah Timur Tengah Yang saat itu dikuasai oleh Kesultanan Usmani Kedalam zona-zona pengaruh Britania dan Perancis Perancis akan mengendalikan wilayah Libanon, Surya Dan sebagian besar wilayah yang sekarang menjadi Turki Sedangkan Britania Raya akan memiliki kendali Atas sebagian besar wilayah yang sekarang merupakan Irak, Jordania Serta sebagian besar wilayah Palestina termasuk Yerusalem Britania Raya juga akan mengontrol pesisir Laut Merah Termasuk bagian dari Mesir Disini terlihat perjanjian yang kontraditif Dan terlihat kelicikan Inggris Bahwa telah membohongi pihak Arab dengan memberikan janji kemerdekaan Padahal di lain pihak Dia juga melakukan perjanjian dengan Perancis Tentang pembagian wilayah bekas Turki Usman Bagaimana menurut kalian tentang sikap Inggris ini? Kalau ada yang berpendapat Tolong tulis di kolom komentar ya bro Yang ketiga adalah munculnya deklarasi Balfour Pada tahun 1917 Lord Rothschild yang seorang pemimpin komunitas Yahudi di Inggris Berperan penting dalam mengadvokasi hak Yahudi Dalam meminta dukungan Britania Raya Untuk menciptakan tanah air bagi kaum Yahudi di Palestina Dia pun mengirim surat kepada Perdana Menteri Inggris Yaitu Lord Arthur Balfour Yang dijawab dengan surat tertanggal 2 November 1917 Yang apabila Inggris menang perang Maka akan mengizinkan kaum Yahudi Untuk memasuki wilayah Palestina Surat ini pun dikenal dengan deklarasi Balfour Dan dijadikan sebagai legitimasi oleh bangsa Yahudi Untuk masuk wilayah Palestina Dan benar saja Perang dunia pertama usai Dan dimenakan oleh pihak sekutu Turki pun harus menyerahkan semua wilayahnya Kepada pemenang perang Dan wilayah Palestina menjadi jatahnya Inggris Dari sinilah mulai berdatangan kaum Yahudi Dari berbagai negara Memasuki wilayah Palestina Inggris telah menjadi ibu Yang telah melahirkan banyak sekali kaum Yahudi Untuk memasuki wilayah Palestina Migrasi bangsa Yahudi ini Dikenal dengan gerakan Aliyah Untuk merujuk pada migrasi besar-besaran Orang Yahudi ke Palestina Akibat dari migrasi Yahudi ini Populasi Yahudi di Palestina Meningkat secara tajam dan tak terkendali Ya bisa dibilang ini kesempatan bro Karena hal ini sudah Yahudi nantikan seribu tahun lebih Kejadian ini memperumit hubungan Antara komunitas Yahudi dan komunitas Arab Di wilayah Palestina Karena pihak Arab melihat hal ini Sebagai ancaman terhadap hak-hak keluarga negaraan Dan ancaman kehilangan tanah mereka Pihak Arab pun melakukan protes Karena Inggris telah mengingkari janjinya Untuk memperdekakan wilayah-wilayah Arab Konflik antara kedua kelompok ini pun semakin memburuk Lantas, langkah apa yang akan diambil oleh pihak Inggris Untuk mengatasi masalah ini Dan langkah-langkah apa yang diambil oleh pihak Arab Dan bagaimana bisa terbentuk negara Israel di tanah Palestina Akan kita bahas lebih lanjut pada video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!